Terima kasih pemirsa, masih bersama netizen bertanya Ustadz Menjab. Pertanyaan yang terakhir ini adalah tentang apakah suara wanita itu termasuk aurat, halalkah atau haramkah mendengar nyanyian, serta apakah hukum bagi kita menyaksikan. Jadi pemirsa sekalian, jadi untuk mendengarkan nyanyian tadi sudah kami jawab dalam segmen sebelumnya. Jadi sebelum menjawab pertanyaan saudara yang kedua tentang aurat wanita, apakah suara wanita itu termasuk aurat, kami bacakan dalam sebuah khatis yang diriwetkan oleh Al-Bukhari dari Aisyah r.a. Istri Rasulullah s.a.w. beliau berkata, Sebenarnya saya pernah melihat Rasulullah s.a.w. pada suatu hari berdiri di pintu kamarku. Sementara orang-orang hapsi sedang melakukan pertunjukan di masjid, karena rumah Rasulullah s.a.w. itu berdekatan dengan masjid. Jadi Rasulullah s.a.w. menutupi saya dengan selendangnya, dengan apa itu, selendang Nabi itu surban, dengan selendangnya itu. Sambil memperhatikan, Rasulullah menutupi Aisyah, tapi Rasulullah sambil memperhatikan atau menonton permainan mereka itu. Ini dalam khatis riwayat Bukhari, dalam riwayat lain dijelaskan dari Aisyah juga bahwa adalah hari itu, kata Aisyah, hari raya. Di mana orang-orang hapsi atau orang-orang kulit hitam, itu sedang bermain-main dengan perisai dan tombaknya. Bermain perisai dengan tombaknya. Jadi ada kalanya saya bertanya kepada Rasulullah s.a.w. sesuatu, dan aku lalu beliau mengatakan, menegakkan saya di belakangan. Jadi pertanyaan Aisyah kepada Rasulullah, itu ada kalanya beliau bertanya, ada, apakah kalian suka? Rasulullah bertanya kepada Aisyah, Anda suka melihatnya? Ya, jawab Aisyah. Lalu Rasulullah s.a.w. menegakkan atau menegakkan Aisyah itu di belakang beliau. Bahkan pipinya Aisyah itu menempel kepada pipi Rasulullah s.a.w. ini karena keluarga yang sangat harmonis. Bersentuan dengan pipi Rasulullah s.a.w. sambil beliau bersabda, teruskan hai anak ar-fadah. Ini maksudnya anak Abu Bakar, ar-fadah itu anak Abu Bakar. Sehingga bila saya telah bosan, kata Aisyah, jika saya telah bosan, Rasulullah s.a.w. bersabda, cukuplah sampai di sini. Lalu aku jawab, ya. Lalu Rasulullah s.a.w. mengatakan, pergilah. Ya, jadi diperbolehkan Aisyah itu melihat ya tarian, nyanyian itu. Ya, nah di hadis lain disebutkan, diriwayatkan dari Aisyah juga bahwa beliau s.a.w. mempertandingkan seorang wanita dengan seorang laki-laki dari kaum Ansor. Lalu berkata Nabi s.a.w. Hai Aisyah, apakah ada padamu permainan? Karena kaum Ansor amat suka kepada permainan. Nah, dalam kaitan hadis tersebut, diriwayatkan oleh Asoraj sama Al-Kharaj. Bahwa Nabi s.a.w. Al-Khassal ini menceritakan bahwa Nabi s.a.w. pernah bersabda, Lita'lamal Yahudu annafidinina fushatan ini bu'ithu bihaunafiyyah. Artinya, supaya orang-orang Yahudi mengetahui bahwa agama Islam adalah lapang. Sangat lapang. Sungguh aku diutus untuk membawa agama yang lapang. Mudah bagi manusia. Jadi tidak dianggap agama Islam itu sempit. Maka di sini Rasulullah mengatakan, membolehkan kita melihat pertandingan, pertandingan, permainan yang membawa kepada masalah. Jadi, pemerintah sekalian, dari kedua hadis tadi, maka jelas kepada kita bahwa suara perempuan itu bukan aurat. Dan kita boleh mendengarkan nyanyian yang dinyanyikan oleh orang perempuan, biduanita, maupun dinyanyikan oleh laki-laki. Asal, ya tadi seperti yang saya katakan, asal penampilannya sopan, menutup aurat, tidak mempertontonkan bodinya yang seksi, dengan pakaian yang seronok, serta nyanyiannya, teks nyanyiannya tadi, tidak dinyanyikan dengan bersifat porno, atau mengundang nafsu sahwa, dan mengumbar hawa nafsu birahi. Itu yang perlu kita garis bawahi. Nah, dalam kaitan itu, maka tidak dapat disalahkan kalau ada ulama yang mengatakan atau yang mengharamkan nyanyian tersebut, tarian, atau musik. Kenapa? Karena seringkali nyanyian yang disampaikan, ya itu dengan cara-cara pakaian atau suara-suara yang mengundang nafsu birahi tadi. Maka tidak dapat disalahkan kalau ada ulama yang menetakkan demikian. meskipun pada asalnya, hukumnya mubah atau boleh. Nah, apalagi kalau yang ada bersifat tayangan-tayangan, di televisi ya seringkali ada tayangan-tayangan demikian, nyanyian-nyanyian, bahkan mungkin lagu anak-anak ditampilkan dengan boneka-boneka, atau apa. Tetapi di waktu-waktu anak-anak itu mengaji, di waktu sholat maghrib, dan lain sebagainya. Itu, maka sebagian ulama, kalau hal itu mengatakan haram mendengarkan itu, karena pada waktu-waktunya yang tidak tepat tadi. Maka, itu karena apa? Dapat melalekan anak-anak dari mendengarkan, apa, melaksanakan kewajibannya. Jadi, harus melihat waktunya juga, gitu ya, juga tekstual nyanyiannya tadi, dan juga dari cara menyanyiakannya, pakaiannya, dan lain sebagainya. Jadi, kalau itu tidak bertentangan dengan ajaran Islam, maka dibolehkan. Dan di sini sekali lagi, bahwa aurat wanita itu, dalam hadis tadi, bukan termasuk, apa, suara wanita itu bukan termasuk aurat. karena kita boleh mendengarkan, apalagi kalau bisa mengundang ketentraman dan kesenangan dalam diri manusia. Karena, apa, manusia itu kan butuh suatu hiburan, butuh suatu ini. Nah, kalau bisa mendengarkan itu, bisa mengundang ketentraman, maka hal itu, apalagi, kalau mendengarkan ayat-ayat Quran yang dilakukan dengan lagu yang cukup bagus, itu bisa mengundang suatu ketentraman. Bersa, ini mudah-mudahan semuanya bisa menjadi pencerahan bagi kita semuanya. Wallahualam bisawab, dan, akhirnya, kita akhiri sampai disian. Insya Allah, kita jumpa pada kesempatan yang sama. Bilahi Taufiq Balidayah, Nasrubnallah, Wabatku Qorib, Wabasirin Mu'minin, Assalamualaikum, Warahmatullahi, Wabarakatuh. Tipimu, cerdas, mencerahkan. Sampai jumpa di video selanjutnya. 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 Sampai jumpa di video selanjutnya.